Aku pribadi gitu ya, aku mungkin bukan orang yang bisa bisa repot. Udah mulai minta adik lu? Udah mulai minta adik lu? Ini ya, mut-mutan ya, karena dia kalau ditanyain kadang pengen-pengen adik, tapi kadang nggak mau, maunya Alec sendiri aja gitu. Kadang-kadang ditanyain lagi, iya mau Ade tapi namanya nanti Alec juga gitu. Ya kalau dari aku sama Alan sih sebetulnya, untuk saat ini sih belum gitu aja. Kita belum membicarakan itu sih gitu, karena memang kayaknya small member ini lebih oke ya gitu sih. Itu sih. Ya pasti misalnya dalam satu minggu kan dia kan udah sekolah, jadi aku juga kerja, bapaknya juga kerja. Jadi kita pasti melewatkan dalam satu minggu, satu hari lah paling nggak yang memang kita jalan-jalan bareng gitu. Tapi memang apa ya, rame ya. Tapi ya memang apa, nggak selalu yang harus gimana banget sih gitu. Misalnya kita jalan bertiga aja, misalnya main ke kantornya bapaknya gitu, terus atau berenang atau apa itu, itu udah quality time gitu. Karena kita emang udah tidak ngurusin kerjaan, tapi kita bertiga bener-bener nikmatin hari jalan-jalan gitu. Apa ya, ya memang sih pasti dalam suatu keluarga, dalam hubungan suami istri gitu ya, pasti ada cek-coknya lah ya mbak gitu ya. Ya maksudnya pasti ada nggak cocoknya juga gitu, tapi komunikasi itu adalah yang penting buat aku sama Arlan gitu. Karena memang kadang kita bekerja masing-masing gitu ya di tempat yang berbeda, apalagi kalau aku keluar kota dan sebagainya gitu. Kalau kita nggak komunikasi ya pasti udah selesai aja gitu. Jadi pokoknya kalau bisa bagi rahasia atau tips gitu ya, kalau misalnya ada sebuah masalah atau sebuah hal yang emang harus dibahas, itu kalau bisa bahas pada saat itu juga gitu. Jangan sampai ditunda, dipendam, akhirnya menumpuk, ya jadinya malah meledak suatu saat gitu. Jadi aku sih mikirnya itu penting. Sebetulnya aku meledak-edak orangnya biasa, bonek suraboyo, ya kan? Kalau Arlan itu Alhamdulillah ya maksudnya aku bersyukur sekali punya suami yang sabar. Sabar itu makan hati ya, nggak tahu deh. Belah tipis kayaknya. Katanya kan dia dari Sunda, aku orang Surabaya, orang Jowo gitu. Jadi ya wataknya udah jelas ya mungkin dia Sunda yang sabar kali ya. Mungkin Sunda kan ada juga yang meledak-edak juga. Cuman Alhamdulillah dia selalu menanggapi semua hal itu dengan tenang gitu. Jadi kalau dia yang tenang, aku yang meledak-edak, aku jadi ikutan kalem gitu. Maksudnya, oh iya aku harus meledak juga. Gak boleh yang terus. Kalau misalnya aku yang meledak, dia meledak. Gak kelar-kelar nanti masalahnya gitu kan. Tapi kalau dia menanggapinya dengan tenang, bisa menenangkan aku. Ya aku akan jadi ikut cooling down gitu istilahnya. Sebetulnya kalau masalah budaya aku nggak masalah ya. Maksudnya nggak ada yang, maksudnya kita sama-sama aja gitu. Tapi lebih kayak apa tuh, sifat kali ya. Atau apa ya, kebiasaan kayaknya ya, habit gitu loh. Aku kan orangnya sangat, ini, organize, bersihan, suka beberes dan sebagainya gitu. Sedangkan kebalikan sekali sama suamiku gitu. Suamiku sangatlah berantakan, dia kadang lupa naro barangnya sendiri. Udah biasa ya itu ya. Terus, pokoknya dia berantakan lah gitu. Ya itu yang agak kaget. Yang wow, oh oke. Jadi dia sangat, di mana atau dia naro itu ya gitu. Terus kalau misalnya ada, misalnya nih, baju kotor gitu. Udah aku sediakan tempat gitu, untuk naro baju kotor gitu. Tapi kadang-kadang suka ada yang keluar dikit gitu. Itu gemes nggak sih mbak? Iya nggak sih? Maksudnya, kenapa sih nggak dimasukin aja gitu. Itu hal-hal yang kadang, ya kayaknya laki-laki begitu ya. Ya nggak peduli gitu. Ya ya sama aja, pokoknya udah masuk di situ kan gitu. Walaupun agak keluar dikit. Sedangkan aku gemes banget dengan hal-hal kayak gitu gitu. Ya tapi, untungnya kita nggak yang jadi suatu masalah besar gitu. Maksudnya nggak jadi yang berantem gara-gara hal gitu. Enggak. Ya mungkin itu karena ya udahlah gitu ya kan ya. Hidup berdua gitu kan harus saling memahami. Saling, ya udahlah dia emang gitu gitu. Alec ini, iya kayaknya dia agak OCD sih dia ya. Agak kayak ibunya. Jadi tiba-tiba. Oh, jadi kalau misalnya ada yang miring dikit sama dia dibenerin pasti. Gitu. Gitu. Tapi, kelakuannya bapaknya banget sih. Kelakuannya bapaknya banget. Pesutnya, konyol-konyolnya apa itu. Itu dia mirip bapaknya. Tapi kalau kebersihan, untungnya dia, dia seneng beberes gitu. Hmm. Ya biasanya kita plan, nge-plan gitu. Cuman kadang-kadang kan kayak aku kan pekerjaannya kadang-kadang suka jadwalnya nggak tentu ya gitu. Tiba-tiba ada job dan sebagainya. Tapi, kadang-kadang kita memang nge-plan untuk liburan. Apalagi kalau dia lagi ada libur juga sekolahnya. Ya kita plan, ayo kita liburan yuk gitu. Kemarin kapan terakhir ke Jepang ya. Jepang itu kita bertiga. Ya serulah. Karena memang anakku kayaknya emang seneng jalan-jalan banget kayak ibunya gitu. Jadi dia kalau pas jalan-jalan tuh pinter banget lah. Maksudnya dia sangat menikmati. Dia orang yang paling menikmati pada saat kita jalan-jalan. Dimanapun itu gitu. Walaupun di Bandung atau dimanalah. Maksudnya yang jalan-jalan yang gak harus ke luar negeri ya gitu. Tapi dia sangat menikmati setiap waktu yang kita habiskan bersama. Itu dia sangat menikmati. Ya pasti aku akan nge-set misalnya kayak ke Jepang gitu. Aku akan nge-set yang memang buat anak gitu ya. Karena memang ini kan liburan buat dia gitu. Yang nyenengin dia gitu. Nggak yang aku ajak ke tempat jalan-belanja gitu. Kan enggak lah gitu. Jadi aku akan nge-set emang waktu. Oh ke Disneyland misalnya gitu. Atau playground yang park gitu. Jadi dalam misalnya seminggu nih gitu. Harus ada yang kayak gitu. Terus misalnya snow. Yang main salju dan sebagainya. Jadi emang udah diset. Kebanyakan sih buat dia. Emaknya sih nanti ajalah gitu. Disela-sela aja. Ya kadang-kadang lah ya. Kadang-kadang kita dinner bareng paling. Ya palingan yang berdua gitu. Itu juga jarang sih. Kebanyakan bertiga sih. Cuman kadang-kadang butuh juga ya gitu. Maksudnya aku sama Arlan untuk ngobrol berdua aja. Menikmati ngobrol yang intimate gitu. Perlulah pasti. Betul. Ya itu mungkin terjadi sama aku ya gitu. Kayaknya aku pribadi gitu ya. Aku mungkin bukan orang yang bisa repot dengan hal kayak gitu gitu. Cuman di satu sisi kadang-kadang pengen juga sih. Pengen juga punya anak lagi gitu. Tapi di satu sisi aku tuh nggak bisa repot. Nggak bisa multitask. Nggak bisa. Misalnya. Karena aku perfeksionis gitu loh. Jadi kalau misalnya. Ngerti nggak sih? Jadi kalau misalnya ini nggak bener. Nanti satunya gimana gitu. Jadi kayak pusing sendiri gitu. Akhirnya. Apa lebih baik satu aja tapi kita maksimalkan ya gitu. Maksudnya kita maksimalkan anak ini gitu. Maksudnya kita maksimalkan anak ini gitu. Maksudnya pecurahkan semuanya tuh ke dia gitu. Apa begitu ya gitu. Tapi di satu sisi kadang-kadang pengen juga punya baby lagi ya. Kayak lucu deh gitu. Perempuan. Nah iya. Apalagi di keluarga aku dan keluarga suamiku sangat langka sekali perempuan. Jadi kita cucunya semua laki-laki gitu. Jadi kayaknya lucu ya kalau satu perempuan. Wah jadi prinses banget nih kayaknya. Sempet ada terbesit kayak gitu. Oh! Berkali-kali ya kayaknya ya. Apalagi menjelangkan warga, lebaran, uang. Oh iya. Itu kayaknya kita udah hehehe. Jawabannya udah hafal gitu. Udah yang hehehe gitu. Ya maksudnya di keluarga sendiri. Temen-temen pun juga. Beneran serius nggak mau lagi gitu. Beneran nggak mau nambah lagi. Ya. Ya lihat nantilah gitu. Jawabannya. Pertimbangan itu maksudnya. Bukan sih. Sebetulnya bukan. Apa. Intinya bukan itu gitu. Bukan karena. Oh aku jadi nggak bisa nerima job. Enggak sih. Sebetulnya lebih kayak. Nanti aku mengaturnya bagaimana ya gitu. Hehehe. Lebih. Lebih kayak gitu sih. IT. nihikalau. はい Heh. Buong kur injap. Hi. Palmer PATTON. Kontiwa. Lebih. squared.